Ya baik selamat jumpa lagi ya kita akan pelajar kembali materi yang baru tentang fisika ini Nah dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang disebut dengan memori momentum Ya momentum Momentum ini dalam fisika sering diberi simbol sebagai P huruf P Nah huruf P kecil ya Nah momentum ini secara matematis dia punya definisi ya P ini adalah M dikalikan dengan V Nah dimana M ini merupakan masa, masa benda, sementara V ini adalah kecepatan benda Jadi dengan demikian kita dapat memperoleh sebuah gambaran bahwa momentum itu adalah hasil kali antara masa dengan kecepatan benda Nah terus maksudnya apa nih? Masa dikalikan dengan kecepatan Sehingga sementara momentum ini maksudnya apa? Nah lalu apa fungsinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah untuk itu mari kita lihat ya Nah contohnya kita bayangkan nih Seandainya nih ya Seandainya kita punya sepeda motor Ada sepeda motor ya Yang kecepatannya bergerak dengan kecepatan 60 km per jam Lalu Lalu di sepeda motor ini Nah ada di jalan yang sama Jalan yang lurus Luas Dengan sebuah bus Nah ternyata bus juga mempunyai kecepatan yang sama Yaitu 60 km per jam Mungkin kalian tahu nih Kalau mereka berangkat bareng Maka mereka pun akan terus senantiasa Dengan kecepatan tetap ini Akan bergerak bersamaan Maksudnya apa? Mereka akan sama-sama cepat nih Akan sama-sama cepat Nah betul kan? Nah tapi permasalahannya ya Ketika mereka sama-sama cepat Seandainya nih Mereka mentranspor Ya mentranspor Gerakannya ini Atau memindahkan gerakannya kepada benda lain Contohnya gini Mohon maaf nih Misalnya sepeda motor ini Ya Nubruk tembok Nubruk rumah Ya Nah sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam Kemudian menabrak sebuah rumah Apakah sama nggak kira-kira nih Dampaknya Kalau si bus yang nabrak rumah tersebut Beda kan? Kenapa? Karena kita tahu Sepeda motor lebih ringan daripada bus Sepeda motor Tahu-tahu ini sekitar 120 kg-an Ya Sementara bus Itu nyampe ribuan ton Eh ribuan kilogram Nyampe sekitar 1-1,5 ton Nah Berarti Kalau sepeda motor ini menabrak rumah Dampaknya akan lebih ringan Daripada kalau si bus yang menabrak rumah Dan begini Dan kesimpulan nih Sama-sama cepat Betul Mereka sama-sama cepat Tapi dampak Ya Dampak Transfer Transfer geraknya beda Ya nggak Dampaknya beda Nah itu yang saya bilang tadi Kalau si motornya nabrak rumah Sama si bus yang nabrak rumah Tentu dampaknya beda Dengan demikian Sehingga ada beberapa orang Yang mengartikan Ya momentum ini Punya definisi Atau punya pengertian fisis Sebagai jumlah gerak Jumlah gerak Nah Kenapa disebut jumlah gerak Karena Dia hasil kali Antara masa Kalau jumlah Berarti menimbulkan masa Gerak berarti punya Kecepatan Gitu Jumlah gerak Tapi juga ada yang Mengartikan momentum ini Itu sebagai Kekuatan gerak Nah Pengertian yang terakhir ini Memang ada hubungannya Sama konsep lain Yang namanya itu Impuls Atau perubahan momentum Nanti akan kita bahas Setelah Ya Nah cuma Satu hal yang pasti Yang perlu kita ketahui Mohon maaf Tadi menggolpa Bahwa momentum ini Merupakan sebuah Besaran vektor Jadi kalau dia Besaran vektor Maka dia punya Nilai dan arah Ya Gimana nilai arah Nilai itu Sama dengan kecepatan Senderik